Oke guys ya jadi ini tuh apa jadi kita akan saya mau update apa mengenai pertanian di Papua nih pertanian khususnya ini soal tomat-tomat nih tomatnya jadi kalau di Papua itu tanahnya sangat subur ya guys masih subur istilahnya masih masih tanahnya masih belum terlalu banyak sering atau sering ditanami ya Ini masih jadi masih subur sekali jadi ini lahan tomat ini lahan tomat ini kondisi sudah dipanen tiga kali yang sebelah sini tiga kali mungkin pohonnya enggak terlalu bagus ya tapi dia panennya sangat banyak dihasilnya sangat banyak ini pun sudah dipanen dan tiga kali masih buahnya masih terlihat banyak dan harganya sendiri sangat menggiurkan ya untuk apa bertani di Papua ini pun dikisaran 10.000 12.000 11.000 13.000 jadi naik turun sempet 16.000 15.000 gitu jadi naik turun nih dan ini ini sekarang lagi proses pada nih 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 dan ini hasilnya masih belum selesai panennya ini sudah dapat sebanyak ini dan dipanennya itu setiap hari ya guys tanpa jeda setiap hari karena di Papua sendiri kalau panennya dipakai sistem partai begitu panennya berapa hari sekali dia akan apa lakunya tidak bisa mahal jadi nanti pembeliannya bisa agak murah di petani jadi solusinya dipanen tiap hari nanti supaya lakunya lebih mahal ini kurang lebih setengah hektare luasnya dan sudah dapat cukup banyak uang ya ya sepertinya semoga ada banyak ini apa peminat apa orang-orang di Papua untuk bertani ya karena prospeknya memang bagus sekali di Papua sendiri tidak hanya tomat untuk tanaman yang lain-lain juga hasilnya sangat menguntungkan ya karena harga yang didapatkan itu di atas daripada tempat-tempat lain seperti di Jawa atau dimana gitu tempat lain tapi untuk pesticidenya sendiri memang agak sedikit lebih mahal ya bukan sedikit sih ada beberapa yang sampai dua kali yang lebih mahal gitu tapi dengan keuntungannya yang didapat masih sepadan lah mungkin teman-teman ada yang minat bertani di Papua mungkin ada yang ditanya-tanyakan silahkan komentar di bawah nanti saya bahas di video saya di berikutnya atau saya jawab-jawab komentar atau pertanyaan yang perlu ditanyakan gitu aja guys saya tidak perlu bikin video terlalu panjang nanti takutnya membosankan kalau penasaran komentar saja kita lihat